Pemisah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Komando di Kabupaten Cianjur menggelar aksi Long March dengan jarak 627 km menuju Yogyakarta. Aksi tersebut untuk menyampaikan hasil konsolidasi nasional kepada masyarakat Indonesia bahwa Pancasila sebagai hirarki tertinggi di negara kesatuan Republik Indonesia. Kami siang sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi konsolidasi mahasiswa nasional Indonesia atau Komando beraksi Long March secara estafet yang dimulai dari Jakarta menuju Yogyakarta. Aksi yang diberi tema 627 km, semangat pemuda menyapa Indonesia tersebut dalam rangka menyampaikan hasil konsolidasi nasional kepada masyarakat Indonesia berupa manifesto Komando V Pancasila hirarki tertinggi. Selain itu, seluruh mahasiswa Indonesia yang tergabung dalam aliansi Komando menyatakan dengan tegas, Pancasila sebagai hirarki tertinggi sistem berbangsa dan bernegara merupakan jawaban terhadap permasalahan bangsa. Presidium Komando Jakarta, Surya Hakim Lubis mengatakan, selain mahasiswa terdapat pula perwakilan pentani dan anggota Brikade Advokasi Rakyat untuk Nusantara yang ikut dalam Long March. Sebelumnya, Komando juga sudah mengirimkan 692 paket suara manifesto Komando V kepada seluruh anggota DPR RI dan DPD RI untuk memastikan Pancasila memiliki kekuatan tertinggi sebagai sistem berbangsa dan bernegara. Rencananya peserta Long March akan melewati 4 provinsi dan 22 kabupaten kota disertai puluhan universitas, tempat ibadah, kantor instansi pemerintah, dan kantor TNI Polri.